Kalau dia ada hal yang kodrat dari anaknya itu hal yang baik, tebalkanlah garis yang tadi yang samar-samar itu. Tapi kalau ada yang kurang baik, jangan disentuh atau kalau bisa dibikin lebih samar-samar lagi. Sehingga kemudian dia bisa terus berkembang dengan menjadi manusia yang lebih baik. Tapi yang namanya mengganti kodrat itu, itu mustahil. Jadi ini dari Kiajar Dewantara melihat bagaimana kalau kita melihat, oke kita mau fokus kepada murid, ya murid itu sangat beragam. Dan fungsi kita di guru itu sebagai petani yang sifatnya menuntun, bukan mengganti kodrasi anak. Oke, yang terakhir saya tutup dengan ini. Ini pertama kali membaca ini, itu cukup kaget. Karena Bapak Pendidikan kita sudah lama sekali sebenarnya menekankan pada student-centered learning. Jadi yang teacher-centered learning, kalau kadang-kadang di pelatihan, kalau kita dulu teacher-centered, sekarang student-centered ya gitu. Sebenarnya kalau kita memahami filosofi dari Bapak Pendidikan kita yang kita anggap jadi Bapak Pendidikan, itu student-centered learning sekali gitu. Dan beliau menggunakan kata-kata yang sangat ini ya, kiasan analognya itu, sampai menggunakan dengan berhamba pada sang anak. Itu menekankan begitu besarnya orientasi kepada anak ini harus terjadi dalam sistem pendidikan kita. Ini sebuah parafrasa yang dilakukan oleh Rektor UGM pada waktu dokter honoris kausannya Ki Hajar. Azaz yang Taman Siswa yang tahun 2022 sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewan Tarak. Dalam melakukan pendidikan kita bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Jadi bagaimana kita betul-betul full atau fokus kepada bagaimana menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodratnya itu. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, spirit Ki Hajar Dewan Tarak bisa mewarnai kita semoga ke depan dalam kebijakan-kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum saya lanjutkan kepada beberapa teman yang sudah banyak mengacungkan tangan, juga beberapa teman yang sudah mengetik di chat untuk bertanya kepada Bapak. Saya persilahkan dulu kepada Bapak Anggill, Ketua Umum Ingkatan Kebudayaan untuk menyampaikan bahasannya. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erodin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwang, Direjen GTK. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Ikatan Kuri Indonesia. Saya tidak ingin panjang menjelaskan karena teman Igi juga sudah tahu konsep-konsep apa yang kita punya dan sebagainya. Seperti apa menjalankannya. Saya lebih tertarik untuk membahas apa yang dibahas Pak Iwan tadi, Pak Dirjen tadi. Cita-cita Pak Dirjen ini luar biasa dan sejangan sangat searah sejalan dengan apa yang kami di Katang Kuri Indonesia jalankan. Hanya saja memang benturan-benturan regulasi dan birokrasi itu sangat luar biasa pasti akan dihadapi Pak Dirjen baru ya. Seperti misalnya yang tengah kita diskusikan saat ini misalnya posisi keberadaan rencana adanya balai guru penggerak misalnya. Saya tidak tahu bocorannya dari mana tapi sudah sampai di teman-teman dibahas. Ini pada akhirnya nanti itu seperti apa posisi misalnya LPMP, BPG, LPMP, PM4TK, kemudian PAUT di masing-masing daerah. Dan Kemdikbud ini sangat gemuk. Sangat gemuk, luar biasa banyak unit. Di setiap provinsi juga sangat banyak. Bahkan di jaman Pak Muhajir terakhir itu PAUTnya ditambah lagi di mana-mana. Di semua provinsi ditambahkan. Nah meskipun belum ada kantornya jadi tugasnya yang baru itu adalah membuat kantor dulu. Nah begitu banyak. Kemudian terjadi benturan-benturan di internal sendiri Kemdikbud. Akhirnya yang terjadi kemudian anggaran Kemdikbud yang besar itu, itu habis untuk membiayai makannya sendiri Kemdikbud. Artinya bensinnya Kemdikbud itu habis di internal sendiri dan anggaran itu ke sana. Nah kita melihat banyak yang tidak efektif. Sebenarnya misalnya LPMP yang dulu BPG ya. Balai pelatihan Gukang Becak juga sekarang kalau ditanya atau bentor ditanya mau ke BPG juga mereka masih ingat itu BPG. Kemudian diubah menjadi LPMP dan kemudian di jaman Pak Anies dibuat berbeda dengan Pempat TK. Pempat TK tanggung jawabnya melatih guru dan kemudian banyak inefisiensi di sana. Misalnya adanya guru-guru WIWI yang dipaksa melatih sesuatu yang tidak ada kompetensinya. Misalnya WI Pariwisata diminta melatih guru SD yang mereka juga tidak ngerti mau dilatih seperti apa. Ini masalah serius internal Kemdikbud. Kami belum melihat seperti apa arah Pak Dirjen nanti mengarahkan masalah-masalah internal sendiri di Kemdikbud itu. Yang kedua ancaman dari luar. Misalnya guru kita yang akan pensiun itu puluhan ribu setiap tahun dan sampai 2024 itu jumlahnya tidak ketulungan. Bahkan mungkin guru PNS ya tinggal 1 juta dikit itu sisanya dari 1 juta. Ini sampai sekarang P3K belum ada kejelasan mesti mereka sudah dinyatakan lulus. Kemudian guru honorer kita tidak jelas statusnya seperti apa. Kemudian pemerintah daerah masih enggan membuat aturan-aturan mereka untuk bisa menjamin pendapatan yang cukup untuk guru honorer. Kemudian seperti Pak Dirjen tadi sampaikan bahwa pengangkatan kepala sekolah yang memang menjadi haknya kepala daerah ini jauh sangat melenceng. Saya baru dapat WA tadi ada satu kabupaten yang 90% kepala sekolahnya itu malah tidak memenuhi syarat untuk jadi kepala sekolah. Tapi karena mereka-mereka punya andil dalam proses perjalanan mencapai sesuatu akhirnya mereka ini mendapat porsi yang lebih daripada menuhi syarat sebenarnya. Baik dari sisi formalitas maupun dari sisi kualitas, kompetensi. Ini berbagai masalah di internal sendiri yang mungkin butuh diselesaikan. Di sisi lain ketika misalnya balai guru penggerak ini didorong kemarin itu akan ada juga benturan-benturan regulasi tentunya. Misalnya seperti apa posisi-posisi itu karena kami mendengar masih dengar-dengar karena belum ada kepastian seperti apa. Misalnya akan diadakan di semua provinsi ini masih isu yang kami dengar. Seperti apa sebenarnya mungkin Pak Dirjen bisa jelaskan ke kita. Memang sudah ada arah kemana gitu. Atau mungkin balai ini akan hanya ada di Jakarta atau seperti apa. Kemudian bagaimana posisi LPMP yang Masya Allah Pak Dirjen itu kita betul-betul sedih itu melihat asrama-asrama mereka luar biasa fasilitasnya. Tapi tidak termampaatkan dengan baik. Sementara Pempat TK di masa Pak Hajir kemarin itu disuguhi dengan begitu banyak program. Tetapi mereka tidak mampu menjalankannya karena memang mereka tupuksinya tidak di sana. Kemudian ada hal yang baik di masa lalu misalnya seperti pendidikan pokasi ya. Jadi pendidikan pokasi ini ada SMK-SMK kita di masa lalu mendapat pembinaan khusus dari Pempat TK kejuruan. Itu sekarang menjadi kabur dan ya ini SMK kita Masya Allah Pak Dirjen kacau balaunya luar biasa. Guru-guru produktif kita sangat minim dan ini juga hampir tidak ada solusi melahirkan guru-guru produktif yang baik. Kami berharap bahwa Pak Dirjen bisa betul-betul mengupayakan cara-cara untuk menemukan formulasi ketersediaan guru-guru produktif di SMK. Karena kalau kemudian pengangguran terbesar berasal dari alumni SMK itu sangat wajar. Karena maaf teman-teman sastra teman-teman banyak mengistilahkan SMK-SMK sastra judulnya misalnya teknik mesin tapi lebih banyak belajar bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pun tidak nyambung dengan apa yang mereka pelajari selama ini. Jadi kami berharap itu SMK-SMK kita misalnya itu mata pelajaran normatif pun, mata pelajaran normatif kemudian mata pelajaran adaptif itu sesuai dengan SMK yang mereka jalani. Jadi bukan bahasa matematikanya belajar apa, kebutuhan matematikanya apa gitu. Tidak nyambung kadang-kadang. Nah kita melihat bahwa Kemdikbud dengan Merdeka Belajar ini itu belum jelas ke arah sana. Nah belum jelas mau diarahkan kemana untuk masalah-masalah kita yang memang sudah ada. Apa yang Pak Dirjen tadi bahas kita sangat setuju dan memang itulah yang jadi pembicaraan kita selama ini. Dan saya yakin juga Pak Dirjen selama ini aktif di dunia pendidikan dengan model-model seperti yang kita-kita jalankan ini. Itu saya pikir banyak hal yang memang benturan-benturan luar biasa. Dan kita berharap Mas Menteri, Pak Dirjen yang masih muda-muda ini itu betul-betul bisa berpikir bagaimana mendobrak semua persoalan-persoalan itu. Dan kami di Ikatan Guru Indonesia sebenarnya saking geregetannya dengan kikut kadang-kadang kami bilang gini. Sudahlah pelatihan guru kasih saja ke ini tidak usah dikasih anggaran gitu. Itu frustasi kita melihat persoalan gitu. Karena selama ini pelatihan-pelatihan yang dibuat, seperti misalnya ketika saya sampaikan Pak Dirjen, ketika Pak Dirjen, Pak Supriyono dilantik jadi Dirjen, saya minta waktu khusus ke tepulangan beliau. Kemudian beliau bercerita tentang bagaimana memanfaatkan MGMP untuk pelatihan. Kemudian kucurlah dana 1,6 triliun ya untuk 2 tahun. Dan saya sudah bilang sejak awal, Pak Dirjen ini gagal ini program. Kenapa? Karena kami paham betul seperti apa di bawah. Banyak MGMP yang bagus, tapi tidak sedikit yang kumpul-kumpul arisan gitu. Jadi hanya sekedar kumpul-kumpul habis itu bubar. Itu tidak sedikit jumlahnya. Dan memang hasilnya kelihatan. Begitu dikeluarkan hasilnya, saya sampaikan ke Pak Dirjen, Pak Dirjen ini hasil atau seperti apa? Pak Dirjen malu-malu aja menjawabnya. Karena memang posisi kita tidak ada perubahan dengan cara itu. Padahal anggaran yang digelontorkan sangat besar. Apa yang disampaikan Pak Presiden itu? Bahwa program kita jalan, serapan anggaran kita jalan, tapi hasilnya tidak kelihatan sama sekali dari sisi kinerja. Sehingga kami sampai sekarang masih berpikir apa yang bisa dilakukan kementerian untuk kemudian bisa mendobrak itu. Kami melihat bahwa pembicaraan-pembicaraan di luar ya, seperti misalnya organisasi penggerak yang kemarin diluncurkan itu. Ini juga masih banyak tanda tanya, kawan penggerak pendidikan. Kami igi sampai sekarang belum lolos Pak Dirjen ya. Lebih banyak persoalan administrasi yang membuat organisasi itu tidak lolos. Nah, administrasi ini sebenarnya boleh-boleh saja. Kami juga pemahami itu bahwa administrasi itu penting. Tapi kalau menjadikan administrasi itu menjadi tolak ukur, kemudian menggagalkan sesuatu yang terlihat bahwa memang igi ini kurang apa sih melakukan sesuatu untuk pendidikan Indonesia sejak lahirnya sampai sekarang. Pak Dirjen pasti sangat bisa membaca semuanya. Tapi lagi-lagi igi tidak bisa lolos dalam proses itu. Jadi ini mungkin satu hal yang butuh kita renungkan bersama dan kita butuh eksekusi secepatnya. Apalagi jabatan menteri kan tidak lama Pak Dirjen. Lima tahun kalau masih menjabat ya syukur-syukur kalau bisa lebih panjang agar bisa membuat perubahan yang lebih banyak. Tapi dengan waktu yang pendek, misalnya anggaplah ya sekarang ya. Tujuh bulan berlalu sejak Oktober, teman aktivis pendidikan kami-kami sudah diskusi-diskusi. Itu mau buat rapor untuk Kemdikbud gitu. Ya memang kita tidak membaca dari luar, kita hanya membaca dari luar. Kita tidak tahu apa yang terjadi secara internal di Kemdikbud. Tapi kalau dari luar, saya baru kemarin membuat survei ke teman-teman, mayoritas teman-teman merasa Kemdikbud tidak bikin apa-apa gitu Pak Dirjen. Jadi kita sampaikan aja secara terbuka karena kita ingin perubahan yang baik. Bukan sekedar bagaimana enak di telinga, enak di hati, bukan. Tapi kita ingin perubahan yang baik. Saya kira itu untuk sementara Pak Moderator. Kita berharap Pak Dirjen bisa memberikan kita solusi-solusi seperti apa yang baik. Yang pasti Igi sangat buka untuk sama-sama bergerak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke, baik Pak Ketung, terima kasih. Jadi sebelum saya lemparkan ke floor, apakah Pak Dirjen ingin menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Pak Ketung tadi? Terima kasih Pak Ketung, buat tanggapan-tanggapannya. Ya memang pada saat ini tentunya saya mencoba untuk belajar dengan cepat memahami konteks yang ada, tentunya dinamika-dinamika yang sudah terjadi. Jadi memang kalau dibilang pada saat ini kami terus melakukan konsolidasi. Yang memang yang belum, yang kita rasa harus ada tapi belum begitu terjadi tentunya adalah bagaimana bisa lebih engagement, koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi ini merupakan, misalnya ya dalam konteks ujian, mereka belajar satu, ujian sekolah itu dikembalikan ke sekolah. Tapi ternyata di daerah masih ada yang tetap membikin versi ujian akhir sekolah yang lama, USBN, tapi versi-versi yang daerahnya gitu ya. Karena memang sebuah realitas yang kita hadapi, perubahan mindset itu kan butuh waktu. Yang sering yang menjadi kemudian setengah joke gitu ya, yang kita ini kan, kita dapatkan adalah, ini katanya merdeka. Mana nih petunjuk untuk merdekanya, mana juklak juknis ya? Gimana kami melaksanakan merdeka belakang juknis ya gitu? Esensi dari merdeka adalah sebenarnya adalah agency atau ownership. Dan itu memang pada saat yang sama kami juga pun menyadari bahwa dalam ekosem kita tetap butuh ada mungkin semacam guidance yang dijadikan opsi, bukan dijadikan mandat, sehingga bisa membantu misalnya, yang masih gampang-gampang gitu ya. Untuk, nggak yakin nih, biasanya mungkin yang udah mau diajak berlari, tapi kayaknya masih ragu-ragu gitu. Itu memang menjadi PR kita. Dan salah satu yang tadi saya sebutkan di papanan saya tadi adalah, ini kita kan nggak bisa sendirian gitu. Jadi artinya kita menjadi komunitas-komunitas seperti IGI dan yang lainnya yang aktif untuk memberdayakan ekosistem supaya terus bisa berlari dengan lebih kencang. Jadi ngajak barengan gitu. Kita nggak bisa sendirian. Pemerintah kelihatannya besar, tapi sebenarnya punya banyak keterbatasan. Dan tadi Pak Ramli memang benar ya, regulasi-regulasi itu menjadi sebuah tantangan yang harus kita cari solusinya. Dan itu yang kita lakukan pada saat ini untuk bagaimana membuat ekosistem regulasi yang itu sebenarnya dari Kemendik. Dan juga, by the way, yang saya juga makin sadar bahwa tidak bisa hanya Kemendikbud saja dalam konteks pemerintah. Kadang-kadang seperti misalnya ketika permasalahan guru honorer itu harus dialog intensif dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, PANYB gitu ya, yang punya dinamika sendiri. Itu merupakan sebuah realitas dalam pemerintahan kita yang harus kita hadapi dan itu menjadi sebuah tantangan yang perlu kita ini kan sama-sama mencari gimana nih formulanya. Yang jelas, komunikasi antara Mas Menteri dengan Menteri-Menteri yang lain menurut saya cukup baik. Jadi, hal ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai modal untuk mempercepat proses komunikasi politik antara Kementerian untuk masalah-masalah strategis yang kita hadapi. Lalu terkait dengan konteks, ini Balai Guru Penggerak ya, ini jadi isu yang saya juga bingung juga ini kenapa jadi isu gitu ya. Karena intinya, namanya Balai Guru Penggerak yang kemudian diributkan itu kan sebenarnya pada saatnya kan tim ad hoc yang berdiri dari para pakar yang kemudian untuk membahas bagaimana opsi-opsis belajar guru yang tadi, yang sifatnya itu tidak harus nunggu ke Jakarta gitu Pak Ramli. Jadi sifatnya itu betul-betul hadir di daerah dan bisa berdaya gitu. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Mungkin penamaannya jadi Balai itu menimbulkan ada yang menuding ini kayaknya struktur balai asal-asalan aja gitu ya. Sebenarnya bukan itu, maksud ini tim ad hoc. Tapi spiritnya memang mungkin mereka terinspirasi dari dulu kan ketada BPG itu yang Pak Ramli bilang tukang, gak pun saya sekarang maksudnya namanya. Tukang namanya Balai Penataran Guru. Jadi spiritnya kira-kira seperti itulah. Jadi sekarang kan kita sedih ya, LPMP itu kan fungsinya, fungsi yang seharusnya lebih ditekankan pada kalau kita percaya kualitas itu fungsinya guru kan diperkuat, bukannya malah diperlemah atau malah dihilangkan. Dan apalagi asal-asalan tadi yang seperti Pak Ramli bilang, Pempat TK dapat kebagian macam-macam dan saya udah track juga Pak Ramli yang relevan, yang dilakukan oleh Pempat TK itu mayoritas tidak relevan lah dengan ininya ya, skillnya gitu. Sayangnya orang-orang yang widya iswara kita itu kan cukup passionate ya dan mereka perlu dikembangkan dan malah di... itu yang saya ketawa itu adalah yang fokasi ya Pak Ramli dan diajak minta untuk melatih guru SD tentang PKN. Si fokasi saya lupa apa teknik atau apa gitu. Tapi sangat tidak nyambung dan itu dibiarkan gitu ya. Itu terjadi gitu. Walaupun dia dilatih berapa minggu, menurut saya ya kita tahu itu tidak akan bisa membantu mungkin lebih paham gurunya daripada si pelatihnya yang terjadi. Jadi hal seperti itu harus kita hindari dan yang... Bagi saya itu sangat penting ya, kompetensi itu atau keahlian itu harus relevan terhadap apa yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan. Terkait buat Pempat TK fokasi, Pak Ramli, Pempat TK fokasi ini kita tidak akan dipindahkan ke dijen fokasi. Jadi ini kita menjadi hal yang kita pikir memang ini cocoknya ya di fokasi. Ini yang bisa untuk mengembangkan, memaham bagaimana inovasi di dijen fokasi dilakukan. Jadi sekarang sudah ada dijen fokasi ya, Pempat TK fokasi itu nanti akan menjadi bagian dari dijen fokasi. Jadi bukan di GTK. Ya GTK nanti kasihan gitu. Kita malah nggak nyambung nanti dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. SMK sendiri memang ini mungkin dijen fokasi, Pak Wikan yang lebih memahami arah ke depan seperti apa nanti buat SMK. Tapi ini salah satu hal yang kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi prioritas, ini juga langsung dari Pak Presiden, bahwa pendidikan fokasi kita harus bisa seperti tadi menjemput tantangan zamannya yang sudah banyak sekali ketinggalan. Itu kan sangat fundamental sekali ya Pak Ramli yang tadi itu, yang SMK Sastra tadi itu ya. Itu udah basic aja ilmunya masih pas, tapi masalah relevansi ini nggak beres, itu kan lebih parah lagi sebenarnya. Apalagi kalau kita yang visinya adalah betul-betul menjemput zaman. Prinsipnya di fokasi itu, kita gimana nih industri bisa diberi ruang untuk bisa menentukan arah pendidikan fokasi ini baiknya ke mana. Karena bagi mereka yang memahami ini apa yang betul-betul dibutuhkan, sehingga apa yang dilakukan oleh SMK fokasi dan di politeknik juga, itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak cuma checklist, udah terjadi pendidikan, udah gitu. Tapi anggaran duit udah banyak habis, tapi hasilnya malah nggak ada. Gimana kita bisa jadi SDM unggul, gimana kita bisa jadi negara maju, itu kan makin jauh panggang dari apinya. Jadi semoga apa yang nanti dilakukan di Dijian Fokasi, ini dengan prinsip mendekatkan industri itu lebih memegang peranan penting untuk menentukan nanti bagaimana pendidikan fokasi itu baiknya dilakukan, termasuk nanti mereka bisa diberi ruang, difasilitasi untuk mengajar di SMK dan politeknik, ini akan membuat pendidikan fokasi kita bisa lebih bagus lagi. Demikian Pak Ramli, mungkin tanggapan dari saya dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Bahwa yang bergabung di dalam rumit kita itu sebanyak 528 orang, kemudian kita juga disiarkan secara langsung oleh, selain di sini juga oleh Maluku TV, kemudian Iji, Iji Maluku TV, kemudian Iji Bali, dan kanal Sago Salfi, yang kami perkirakan jumlah pemirsa hari ini mencapai lebih dari 2.000 orang, Pak. Ada banyaknya pertanyaan, banyaknya pertanyaan diri saya tidak bisa untuk membaca semua, saya coba baca 2 pertanyaan dulu, kemudian nanti kita persilakan 2 yang mengangkat tangan yang ada di room. Bapak, saya izinkan saya membacakan pertanyaan, ini ada dari Pak Amstir Ardiansah, Assalamualaikum, izin bertanya kepada Bapak Irjen Jatika dan Bapak Ketum Iji. Kita semua mengetahui bagaimana pandemi COVID-19 menciptakan distruktur besar pada abad Iji, dan bagaimana situasi ini melakukan transformasi teknologi dan bagaimana kita dipaksa siap, tetapi keterpaksaan itu juga membuat kita siap. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana regulasi pemerintah menghadapi problematika ini? Terima kasih. Maaf Pak, Kak Irjen tadi sempat putus, saya nggak begitu jelas. Intinya begini Pak, intinya ada kebijakan apa dari pemerintah, terutama dari kemenjikun, untuk menghadapi COVID-19 ini dalam penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung? Terpaksa gitu Pak. Oke, yang pertama tentang konteks COVID-19 ini adalah sebenarnya tidak untuk belajar dari rumah ya, atau bekerja dari rumah. Ini kondisi yang mau nggak mau harus kita hadapi, dan ini negara-negara lain, baik negara berkembang maupun negara yang maju, itu struggling gitu. Ini bukan, apa, mereka pun juga sesiap apapun, sehebat apapun teknologinya, Jepang yang katanya juga udah hebat itu, atau Amerika yang katanya udah luar biasa, itu banyak sekali juga mengalami kendala-kendala, termasuk yang saya juga kaget, masalah misalnya tidak ada akses, internet, dan lain-lain. Jadi kepemilikan gadget juga sama, yang kita pikir itu cuma masalah negara berkembang, negara maju pun ternyata juga bermasalah, dan yang sudah terbiasa pun dengan menggunakan teknologi, itu pun juga bermasalah. Karena COVID ini kan bukan saja masalah penggunaan tools atau posisi kita ada di mana gitu, tapi situasi sosial, ekonomi, politik, itu mempengaruhi kita semua. Masalah ekonomi, karena orang kehilangan pekerjaan, lalu kemudian bekerja dari rumah pun juga itu tidak mudah, karena harus menyesuaikan ini dan itu, orang tuanya juga sambil bekerja, anak-anaknya, apalagi kalau masih kecil-kecil yang perlu didampingi, kadang-kadang, dan di rumah pun bukan terkondisikan untuk menjadi sebuah lingkungan belajar yang siap seperti di sekolah, apalagi kemudian untuk misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu menjadi tantangan yang luar biasa. Jadi prinsip yang dari surat edaran Mendikbu tentunya adalah ini bagaimana memberikan opsi kepada guru dan kepala sekolah yang ada di semua daerah. Ini tentunya kami pun juga sadar, misalnya begini, waktu pertama kali kita tahu bahwa kita harus melakukan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah adalah, oke, yang paling cepat bisa adalah teknologi. Pada saat kami meluncurkan tentang penggunaan teknologi tersebut, kami juga sadar ini tidak akan menjangkau, the next step-nya kan kemudian perlu waktu, yang kemudian jadi program di TVRI. Dan itu pun juga tidak semua memiliki listrik, tidak semua dapat menerima TVRI dengan baik, dan lain-lain. Artinya pilihan-pilihan ini tentunya tidak akan bisa menjawab semua tantangan yang ada. Nah di sini kan memang peran kita untuk bagaimana saling bermukar ide, saling kemudian bisa konteks lokal, konteks yang ada di masing-masing daerah, itu memang yang bisa lebih memahami tentunya di daerah masing-masing. Ini kami secara konsisten berusaha untuk dengan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mencari solusi-solusi untuk hal tersebut, yang tentunya lebih konteks-based gitu ya. Kemudian misalnya masalah guru yang menjadi, misalnya terutama guru honorer, yang penghasilannya kemudian menjadi terganggu. Kemudian diluncurkan kebijakan untuk relaksasi penggunaan, bantuan operasional sekolah, itu bisa tidak lagi 50 persen, tapi boleh terserah kepala sekolahnya ya, supaya bisa menjamin terlaksannya program dan lain-lain. Jadi konteks COVID ini, kalau menurut saya memang dinamikanya sangat cepat, dan tidak bisa asumsi yang ada di minggu lalu, itu bisa sama dengan asumsi sekarang. Sekarang misalnya kita dihadapkan pada, seringkali sekarang mendapat pertanyaan, ini kapan nih sekolah mau buka, tahun ajaran mau diundur, atau gimana gitu kan. Dan ini kan juga sebuah hal yang, oke, tentunya kita kalau ke tahun ajaran tetap, kita tidak rencana untuk merubah tahun ajaran. Tapi apakah kemudian tetap online atau gimana, dan lain-lain. yang kami tahu pada saat ini diperkirakan, itu sudah, Juni sudah oke gitu ya. Siapa yang bisa memprediksi COVID ini, mau nggak, udah oke apa nggak. Karena kemudian, kalau kita lihat di Spanish Flu misalnya ya, itu, apa yang terjadi sekarang di Korea Selatan, yang tadinya mungkin sudah aman dan mulai membuka, ternyata ada gelombang kedua misalnya. ini merupakan apa ya, sesuatu yang harus kita terus berdinamika untuk assess tentang bagaimana baiknya untuk tentang COVID ini. Karena juga COVID ini kan juga tidak semua yang terkena dampak COVID. Kita juga dapat cerita-cerita, beberapa daerah masih biasa-biasa aja tuh, yang kayak ribet kayak Jakarta gitu, yang udah pembatasan sosial berskala besar gitu. Mereka nggak terkena COVID, ngapain harus ikut-ikutan, misalnya sekolahnya tutup dan lain-lain gitu kan. kan sayang mereka bisa melaksanakan belajar-mengajar dengan baik. Nah ini... betul, 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 Pak. Jadi ada opsi satu, opsi dua, opsi tiga. Tergantung assessment dari daerahnya. Opsi satu ya berhati-hati. Opsi dua udah mulai ada dugaan kasus, dan opsi tiga udah ada kasusnya. Itu kan cara kita menyikapinya berbeda-beda. Jadi artinya, ya memang ini kebutuhan untuk bagaimana dialog-dialog pemerintah daerah supaya bisa memaksimalkan kalau memang ternyata ini tidak perlu ditutup sekolah gitu ya, atau dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya jarak jauh gitu, atau mungkin secara lebih berhati-hati, itu kenapa enggak gitu. Jadi itu mungkin solusi yang sebenarnya lebih relevan. Karena masing-masing daerah tantangannya berbeda-beda. Ini karena kami enggak punya data tentang kesehatan secara jelas gitu ya ininya. Jadi ini perlu menjadi catatan-catatan nanti untuk kita bagaimana, terutama untuk nanti tahun ajaran baru ini. Karena kalau nanti seandainya kembali seperti normal semuanya, mungkin ada daerah yang masih belum bisa seperti itu. Ini asesmennya harus per daerah. Gitu. Memang situasi COVID ini sangat harus terus dipantau ini. Enggak mungkin kita menyiapkan sebuah regulasi yang kemudian bisa menyiapkan gitu. Tapi Bapak Ibu tolong ini ya tetap ini Pak Ketua kan sering ini juga ini rajin kasih informasi atau gimana. Karena itu penting sekali gitu bagi kami informasi-informasi seperti itu. Oke, baik Bapak. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya yang sebenarnya dicari ini banyak sekali. Saya lanjutkan satu dulu. Pes Tika untuk pemertahan kualitas pendidikan sebaiknya yang mengajar di sekolah-sekolah yang fasilitasnya kurang memadai adalah guru yang memiliki kompetensi dan prestasi supaya bisa berkreasi mencerdaskan anak bangsa. sebentar, ini namun kenyataan di lapangan guru-guru hebat justru berada di sekolah hebat yang isi sekolah yang kurang memadai dan diprosok justru diisi kebanyakan guru honorer. Bagaimana tanggapan Bapak? Dari Pak Muklis, Igi Tengah Kalan, Sulawesi di Selatan. Oke, Pak siapa? Pak Muklis. Pak Muklis, oke. Pak Muklis, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya mau ini dulu ya. Disclaimer dulu, guru-guru honorer belum tentu menurut saya sebuah asumsi yang mungkin kita lihat kasus-kasus. Karena saya sering menemukan guru honorer justru yang keren dan semangatnya lebih sparta. Jadi kalau kita bicara passion, kadang-kadang guru honorer lebih kelihatan passion. Kalau konteks yang tadi, guru yang kompeten harusnya mengajar ke situasi, jadi saya melihatnya situasi yang lebih sulit gitu. Menurut saya memang kita akan mengarahkan ke sana ya, Pak. Jadi bagaimana menciptakan semua bahwa dalam visi profesional, siapa anggota profesi yang paling tinggi kompetensinya itu yang ditugaskan untuk melakukan memenangani masalah tersulit di profesinya. Jadi ibarat kalau di kedokteran, kalau ada komplikasi bedah jantung yang sulit, ya harusnya mengerjakan itu adalah dokter bedah jantung yang punya kompetensi yang paling oke gitu, bukan justru sebaliknya. Memang ini kita lagi memikirkan bagaimana ada bisa mekanisme seperti itu supaya guru-guru yang kompetensinya baik dalam proses di jenjang karirnya itu bisa kemudian ditugaskan di sekolah-sekolah yang situasinya itu lebih sulit gitu. Karena memang itu yang kita butuhkan. Nah, di sini memang ini salah satu esensi dari guru penggerak yang kita inginkan itu. Karena tujuan utama orientasi mereka itu ya. Jadi, dan ketika seorang apa ya, tadi kalau saya analogikan dengan sebuah analogi kedokteran gitu, dokter bedah yang memecahkan masalah tersulit itu justru di situ letak kebanggaannya sebagai seorang profesional. Disitulah semerasa kalau dia bisa melakukan, memecahkan masalah tersulit di profesinya, kebanggaan dia sebagai profesional itu justru itu yang paling utama. Dan pengakuan dari teman-temannya justru itu yang paling relevan. Bukan jabatannya. Jadi, menurut saya memang pada saat ini cara pandang dalam konteks guru ini menurut saya sangat konteksnya terlalu ini ya, seringnya terlalu aku lebih kayak birokratis gitu ya. bukan lebih ke konteks yang lebih profesional. Jadi, kadang-kadang yang esensi tersebut dapat penekanan. Dan pada saat yang bersamaan juga penghargaan justru bisa kita lebih berikan kepada guru-guru yang memecahkan atau bisa menanggulangi masalah-masalah tersulit di profesinya. Dalam konteks ini tentunya apakah itu tempat sekolah misalnya sekolah 3T atau mungkin juga sekolah-sekolah di daerah yang bukan non-3T yang sebenarnya luar biasa tantangannya dan menurut kami itu yang kita justru membutuhkan guru-guru kepala sekolah yang dengan kompetensi yang lebih baik yang bisa kemudian membantu supaya sekolah-sekolah dan guru-guru di sana bisa berkembang dengan lebih baik. Jadi, Pak, memang ini kembali lagi poin yang Pak Ramli bilang tadi ini bagaimana ekosistem tata kelola regulasi ini perlu kita cari caranya supaya ini bisa mengarahkan ke sana dan memberi kemudian reward kepada guru-guru yang melakukan ini melakukan tugas-tugas profesi tersulit ini dan kemudian apalagi kalau berhasil menangannya dengan baik itu efek ke sistem akan jauh lebih bagus memang seperti tadi pendekatan yang terlalu birokratis yang mungkin selama ini ini mungkin perlu kita kita ubah dengan yang lebih profesional yang mengedepankan inovasi-inovasi Oke, baik terima kasih Bapak ini saya ingin buka kesempatan dulu kepada penanya yang sudah menunjuk sudah mengacungkan tangan sudah tadi Bu Mi silahkan ini buka untuk dua penanya yang yang mana Pak Herudin Ya Bu Mi yang buka aja yang diacak kalau dibuka semua ada Pak Bimastri silahkan Pak Bimastri Halo Halo Bapak Halo Bapak Bapak dan Ibu yang rise hand mohon ada suaranya saya ganti dokter Wahyu Nugrara Halo selamat siang selamat siang silahkan Pak Pak silahkan Assalamualaikum Pak Jurjen BDK Waalaikumsalam Pak salam jumpa selamat Pak terima kasih Pak Wayu yang terlalu juga dari Bapak SMK dan juga Ibu moderator terima kasih saya hanya ada beberapa pertanyaan untuk Pak yang pertama bahwa Jawa Timur kami dari LBMP Jawa Timur Pak oh oke siap kita punya kurang lebih 1200 lebih SMK di Jawa Timur masing-masing punya inovasi terima kasih Bapak selalu membicarakan inovasi jadi yang kita punya tiga empat pertanyaan yang pertama bagaimana kita tetap bisa mempertahankan inovasi yang sudah ada Pak di SMK karena sebenarnya sudah ada bagaimana kita mempertahankan di sana beberapa sekolah yang sudah maju kemudian yang kedua berkaitan dengan inovasi juga kami berharap bagaimana kita mendorong supaya SMK itu bisa menciptakan inovasi-inovasi baru Pak kemudian yang ketiga hal yang jauh penting ketika inovasi itu sudah ada dan diciptakan bagaimana kita bisa memelihara bahan memperkenalkan dan bisa menjual inovasi-inovasi tersebut di dunia luar kemudian yang terakhir terima kasih tentang keberhasilan itu ditentukan oleh pemimpin betul Bapak tetapi kita perlu bagaimana nanti Pak Dirjen tentang proses rekrutmennya kemudian proses pelatihan pemimpin tersebut KS misalnya yang jauh dipentingkan adalah tentang pendampingannya Pak saya kira itu dulu Pak Dirjen selamat mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pertanyaan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih Pak Wayu langsung aja Bapak ya sebenarnya saya malah mau nanya sama Pak Wayu ini kalau udah ada inovasi kenapa gak bisa dipertahankan ya saya juga bingung kalau udah terjadi inovasi-inovasi di SMK SMK tadi apa yang kemudian menjadi kendala yang yang dari observasi Pak Wayu gitu boleh saya tanya saya balik dulu gak Pak boleh terima kasih Pak waduh saya ditanyai Pak Dirjen duji ini kayaknya memang ada beberapa hal Pak Dirjen yang pertama betul jawaban Pak Dirjen mengapa kita tidak bisa mempertahankan satu tentang kepemimpinan Pak jadi kemimpinan itu sering berganti Pak jadi di satu sisi ketika itu sudah mulai maju tiba-tiba kepala sekolahnya diganti Pak itu memang sangat berpengaruh betul Pak itu utama betul Pak Pak saya sangat setuju dan yang kedua mengapa tidak bisa dipertahankan mungkin juga kekurangan dalam untuk memperkenalkan atau menjual inovasi tersebut misalnya ke dunia industri atau ke yang lain pertama dia akan semakin turun dan dia ya mati Pak artinya ya jalan di tempat karena seperti itu mungkin dua itu dulu Pak Pak mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih oke sebenarnya Pak Walu udah 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 tahu sebenarnya atau udah bisa dari penamatannya memang memang konteks tentunya tetap konteks ya Pak mungkin masing-masing SMK di satu di satu tempat atau satu ekosistem berbeda dengan kondisi yang di tempat lain kalau memang jadi gini memang yang salah satu kenapa kita memilih kepemimpinan pendidikan itu sangat penting di ekosistem kita ya memang itu salah satunya karena peran pemimpin itu sangat sangat besar signifikan buat apalagi dalam budaya kita juga di budaya di sekolah kita jadi perubahan yang kita harapkan akan lebih cepat terjadi kalau pemimpinnya itu oke gitu ya memahami bagaimana pembelajaran itu sebaiknya terjadi dan bisa menjadi mentor guru-guru yang lain nah disini ada ada dua dua hal ya Pak tadi yang saya sudah singgung tentang pertama perlunya yang ini tadi tata kelola koordinasi-koordinasi dengan pemerintah daerah jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah mekanisme karena ini bukan ini ya jadi kembali lagi satu hal yang saya perlu kita dudukkan dalam melihat pendidikan ini pendidikan ini ini untuk bangsa gitu ini bukan buat masalah politik atau masalah kepentingan kebadi atau golongan jadi mudah-mudahan spirit ini bisa bisa muncul dalam koordinasi kita dengan pemerintah daerah sehingga mengamankan pentingnya kepemimpinan yang baik ini kemudian kita kelola kita maksimalkan dengan sebesar-besarnya sesuai dengan best practice apa yang kita tahu yang harusnya terjadi itu bisa sama-sama dijaga gitu jadi gak gak ada apa namanya melihat ini sebagai ego sektoral atau kepentingan kepentingan tertentu jadi kami berkoordinasi tentunya dengan kementerian dalam negeri dalam hal ini undang-undang pendidikan pusat dan daerah ini menjadi salah satu yang kemudian kita bahas ini bagaimana nanti dalam konteks implementasinya bisa dicari sebuah mekanisme yang tujuannya adalah melindungi kepentingan bersama ini ini pendidikan kita buat anak-anak bangsa gitu ya jadi ini terus yang kedua pelaturan sekolah itu setuju Pak Bayu saya juga merasakan bahwa yang ada pada saat ini itu orientasinya belum seperti yang kita harapkan jadi terlalu banyak apa namanya orientasi yang kemudian mengaburkan mengaburkan orientasi kepada pembelajaran murid tadi jadi ini hal yang penting yang kemudian kita ingin perbaiki dan yang tadi yang Pak Bayu bilang itu on the point banget Pak itu benar banget bahwa cara pengembang itu kita udah udah dialog dan melakukan beberapa kajian yang efektif itu memang dengan coaching Pak dengan on the job coaching dan mentoring gitu ya jadi bukan dengan workshop gitu ya apalagi yang di hotel-hotel gitu dan sangat tidak efektif jadi pelaturan kepemimpinan yang nanti akan kami kembangkan itu memang menekankan kepada coaching mentoring yang real yang ada dalam konteks yang ada di di lapangan gitu karena memang dalam adult learning belajarnya orang dewasa efektivitas apa yang belajar secara kayak tatap muka di kelas itu tuh paling minimal cuma 30% ya itu juga belum lebih kepada on the job learning jadi bekerja dalam konteks yang dibimbing oleh seorang mentor atau coach jadi termasuk dalam pemimpin sekolah itu yang nanti pendekatan yang akan kita coba lakukan jadi ada dan yang terakhir tadi Pak Wayu juga sudah sebenarnya menjawab pertanyaan Pak Wayu sendiri adalah perlunya industri terhadap ketegatan terhadap industri dan ini untuk SSA ini menjadi hal yang prinsip Pak nanti bahwa industri peran industri itu itu akan jadi sangat penting sehingga baik dalam konteks proses perencanaan proses dan kemudian nanti apa namanya pemeliharaan dan sebagainya itu bisa sorry bisa kemudian terjadi dengan baik nanti kalau khusus untuk SMK menurut saya Pak Dirjen Fokasi Pak Wikan Sakalinto akan lebih tahu detail seperti apa pendidikan Fokasi ini nanti akan dikembangkan demikian Pak Wayu terima kasih banyak Pak Dirjen sangam juga untuk Pak Ketua IG selamat tidak ketemu terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh satu lagi Pak Herudin iya saya serahkan waktu dulu untuk Pak Dirjen karena kemarin kan Tami sampaikan kalau Pak Dirjen 12.45 kita tidak ingin mengganggu aktivitas Pak Dirjen juga yang sudah meluangkan waktu bagi kita ini gimana Bapak boleh satu pertanyaan lagi yang acungkan tangan iya boleh sebelumnya sebelumnya ini banyaknya pertanyaan yang tertulis ini bolehkah nanti kami koleksi kemudian kami Bapak karena pertanyaan ini juga kami anggap penting sekali siap silahkan baik terima kasih kemudian akhir presentasi Bapak bolehkah kami juga memitanya boleh boleh ya tentu boleh baik sekarang ibu Angelina silahkan ibu Angelina halo tidak bersuara ke sebentar ke ibu Asriana halo halo ibu halo ibu ada gangguan ke Nurma Nurma halo bu Nurma halo bu Nurma lagi kok gak di suaranya ya ke Pak Yudi silahkan Pak Yudi halo kalau tidak yang dipanelis lagi mungkin Pak Erodin ada yang mau bertanya Bapak Ibu dipanelis ya Bapak Ibu yang pengurus yang ada di hidupkan mikrofonnya untuk bertanya kepada Bapak Yudi singkat padat ya ya sepertinya Pak Basri yang sudah silahkan silahkan Pak Basri halo Pak Basri Pak Basri gak ada suaranya Pak Yudi atau Bapak Ibu lain silahkan yang ada di panel membuka mikrofon dan bertanya langsung kepada Bapak Umi itu Pak Yandri mau bertanya Pak Yandri angkat tangan dulu kalau mau bertanya karena kamu gak resim ya gak mencari namanya sampai 500 orang Pak mana mana namanya Pak Yandri ya sementara teman-teman stand by di mikrofon saya bacakan satu pertanyaan dari chat selamat siang Mas Dirgen selamat atas tugas baru dan semoga sukses saya Nurdin dari SMK negeri Taman Pajar atau Partai Aceh Timur bisa ada perubahan pada pembiayaan sekolah kepala sekolah tidak mengelola dana bols semua kebutuhan sekolah di bawah supervisi pengelola sekolahnya lalu pemerintah melalui dinas pendidikan mengirimkan semua kebutuhan yang diukurkan jadi kepala sekolah bisa fokus pada mana jenis di sekolah kepala sekolah selama ini sibuk pada pembuatan laporan mohon tanggapannya Bapak oke baik memang dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan mungkin sekolah itu penting dan peran guru itu penting pada saat yang sama ketika kita ingin kepala sekolah lebih banyak berorientasi kepada pembelajaran murid dan kemudian menjadi mentor guru-guru yang lain tentunya masalah administrasi ini adalah hal yang menjadi kendala sebenarnya arah dari apa yang akan kita lakukan untuk kepala sekolah itu tidak apa itu bergeser dari apa yang sudah ada di sebelum-sebelumnya jadi yang kita inginkan kepala sekolah justru nanti akan lebih terbantu untuk masalah untuk dengan hal-hal administratif ini menjadi beban nah ini nanti kami sedang mengembangkan teknologi solusi teknologi untuk mengatasi ini tentunya ini perlu waktu tapi arahnya itu ke sana jadi ini sebenarnya pelan-pelan dalam konteks misalnya dan ini kami sangat ini sekali ya karena yang ini bukan hal yang mudah dana itu bisa langsung di langsung ke sekolah jadi untuk lebih memaksimalkan pertama ya memang dana pendidikan digunakan untuk pendidikan yang kedua yang paling tahu apa yang dibutuhkan tentunya kepala sekolah bukan yang lain-lain pada saat yang sama dalam konteks pelaporan laporan ini kan macam-macam ya ada format kekementerian keuangan ada format kementerian dalam negeri gitu ya itu kan ada formatnya masing-masing dan itu bisa memakan waktu nah dan teknologi nanti yang sedang kita kembangkan ini mudah-mudahan bisa lebih cepat daripada yang di dalam konteks pelaporan itu itu tinggal semudah untuk mencet tombol jadi langsung ter-generate dengan format yang ada dan kemudian bisa di dikirim desain gitu ya semua kita kembangkan sistem nanti cashless gitu tentunya ini perlu perlu waktu dan perlu apa apa supaya bisa ada beberapa uji coba gitu ya sehingga ini nanti implementasinya bisa bisa terlaksana dengan baik jadi gak usah lagi mikir-mikir gitu ini seperti apa karena dan itu bisa 100% akurat karena udah tercatat ada di di sana dan itu mengurangi penyimpangan-penyimpangan dana yang lain-lain yang selama ini itu mungkin menjadi salah satu hal yang kita masalah yang kita hadapi jadi arahnya lebih ke sana ya Pak supaya memang kita ingin memaksimalkan kembali lagi memang sekolah ini jadi tempat unit inovasi dan kita berdayakan semaksimal mungkin dan nanti fungsi pengawas pun itu juga sama fungsi pengawas itu adalah untuk berorientasinya pembelajaran murid artinya pengawas itu bukan fungsi kayak mengawasi gitu ya tapi lebih untuk menjadi mentor buat kepala-kepala sekolah yang lain ada dalam binaannya mentor itu dalam konteks yang diutamakan pembelajarannya jadi itu itu yang yang fokus yang ingin kita yang terjadi di dalam ekosistem pendidikan kita karena masalah kita saya merasa kalau urusan admin kayaknya kita jagung banget bikin perintilan yang sangat ini dan ini lah ya hebat-hebat lah tapi kita hasil belajar kita gak naik-naik gitu so jadi kalau kita fokus ke sini ke pembelajaran ini kita tidak tidak bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita secara keseluruhan jadi pengawas pun nanti kita ingin dorong orientasinya bukan yang aneh-aneh gitu ya tapi lebih kepada bagaimana membantu sekolah dan guru untuk bisa mengajar dengan baik gitu tapi ini ada ada tahapan-tahapannya peran teknologi nanti akan lebih signifikan termasuk termasuk ini Pak ya adanya masih administrasi pendidikan terutama di bidang berkas-berkas untuk naik golongan dan jabatan itu juga sangat menitah menitah waktu guru dalam pendidik siswa itu Pak apalagi ada cerita seperti penelitian pendidikan kedakan kelas yang tidak berkualitas tapi hanya untuk penelitian cepat golongan juga mohon jadi perhatian juga Pak untuk transformasi organisasi pendidikan kita Pak siap terima kasih dicatat Pak Pak Irudin baik ini waktu kita 7 menit lagi Bapak dan Ibu pertanyaan lagi yang sudah mengacungkan di panggilan Pak Yandri tadi Pak Yandri saya ingin persilahkan Pak Yandri silahkan Pak Yandri saya kedengerannya ya singkat ya Pak ya 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 Assalamualaikum Pak Pak Dirjen saya Yandri Pak dari komunitas Maluku Belajar satu kanak pelatihannya dari IG yang fokus di guru-guru Maluku guru-guru Indonesia Timur Pak ini Pak saya punya apa ya memungkinkan gak Pak satu memungkinkan kalau misalnya guru-guru itu berada di bawah LPMP gitu jadi tidak segala mulai dari pengembangan kompetensi sampai administrasi dan kesejahteraannya itu LPMP jadi tidak tidak terikat oleh dinas yang kadang masih apa ya maksudnya politiknya masih ada kayak gitu dan yang kedua Pak saya kepikiran terkait pengadaan guru ini Pak apakah memungkinkan kalau misalnya LPTK-LPTK kita yang ada di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia ini LPTK negeri itu menjadi semacam apa namanya kayak ikatan dinas gitu tapi bukan ikatan dinas yang harus ditanggung oleh pemerintah tidak cuman saya begini jadi misalnya seperti UNI UNI Universitas Yogyakarta misalnya itu dia sebagai LPTK yang memproduksi guru-guru misalnya matematika dan apa gitu jadi tidak semua mata pelajaran dia latih jadi kita akan ngerti kalau misalnya besok wah kemampuan kompetensi guru-guru kita di bidang matematika rendah nah kita di UNG-nya misalnya atau misalnya UPI menjadi apa tempat produksi guru-guru untuk IPA misalnya jadi ketika ada ada yang harus kita tingkatkan ya kita tingkatnya di UPI-nya jadi mungkin disana ada center of apa ya semacam usat penelitian atau penembangan apa entah praktik pembelajaran atau mungkin ada ketampilan kemampuan berpikir apa yang mungkin bisa kita lebih fokus gitu Pak jadi semua dosen-dosen terbaik dari Indonesia yang mengajar IPA ya dikumpulin disana dan guru yang mau mengajar yang mau menjadi guru juga itu nanti kesana semua yang mau jadi guru matematika ya ke WNI Jogja dosen-dosen terbaik yang mengajar matematika juga berkumpul di Jogja jadi kita lebih mudah untuk mengontrol hasilnya dan bagaimana dengan guru-guru misalnya sekolah swasta ya kan masih ada juga misalnya Sampurna University yang ada fakultas pendidikannya mungkin itu bisa jadi untuk guru itu minimal pemerintah sudah bisa menjamin kualitasnya karena mereka juga sudah bisa menjamin kampusnya pencetaknya semacam itu Pak terima kasih Pak baik terima kasih Pak Yanzi terima kasih oke langsung Pak 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 Turdin ada satu yang saya mau tanya Pak Dirjen sedikit boleh iya boleh Pak boleh Pak Ketum Pak Dirjen apa rencana soal rekrutmen guru produktif di SMK rencananya seperti apa Pak karena kalau berharap sama LPTK yang ada sekarang agak sulit Pak karena mereka tidak punya jurusan-jurusan itu misalnya sarjana pendidikan pertanian sarjana pendidikan peternakan sarjana pendidikan teknik mesin misalnya ini rencana Pak Dirjen seperti apa Pak Dirjen oke saya langsung jawab ya terima kasih Pak Ketum Pak Yandri kalau yang Pak Yandri dulu ya ini ini noted ya Pak ini jadi catatan juga bagi saya nanti memang arahnya kita buat bagaimana mengurangi atau kalau bisa meminimalisir dampak dari politik daerah terhadap pendidikan yang seperti tadi sudah saya sempat singgung juga itu bagian dari opsi-opsi apa yang ada supaya tata kelola ini dengan koordinasi dengan daerah ini bisa memaksimalkan kualitas bukan dinamika politik yang tidak melihat pendidikan sebagai hal yang utama ini jadi PR kita dan mudah-mudahan nanti ada formulasi yang bisa kita lakukan tapi memang ini perlu kerjasama lintas kementerian sih Pak memang kita konteks desendal kerjasama dengan kementerian dalam negeri ini jadi hal yang sangat penting jadi mudah-mudahan komunikasi dengan lintas kementerian bisa tetap terjadi dengan baik dan semangatnya bisa tujuan sama-sama bukan dalam konteks mempertahankan status quo tapi kemudian kegerak supaya lebih baik buat pendidikan termasuk bagaimana pengelolaan guru pengelolaan karir guru dan lain-lain lalu tentang spesialisasi LPTK ini juga jadi yang kita bahas sekarang bagaimana membuat jadi gini prinsipnya kan inovasi ya Pak jadi inovasi itu kita coba ide-ide baru yang sama ini belum ada yang kita lihat itu ada dalam best practice dari banyak negara dan juga refleksi kita di dalam ekosistem kita mana nih yang sebenarnya betul-betul bisa dijadikan model-model yang baik jadi tidak mungkin ada satu model jadi misalnya tadi Pak Yandri mengusulkan ada spesialisasi di LPTK itu bisa menjadi sebuah opsi kenapa tidak tapi untuk konteks Indonesia yang sangat beragam menurut saya itu mungkin perlu berbagai macam alternatif dan memang kayaknya akan kayak tadi Pak Yandri juga bilang itu jadi alternatif kan ada di UPI itu Center of Excellence buat critical thinking UNI Matematik dan lain sebagainya mungkin untuk persiapan guru untuk daerah 3T mungkin akan berbeda dengan daerah yang non-3T ini masih dalam diskusi untuk ini untuk bagaimana pendidikan guru kita tuh bisa lebih berinovasi supaya lebih baik lagi pertanyaan Pak Ketum tentang guru SMK produktif untuk ini saya asumsikan guru yang perajabatan ya Pak Ketum Pak Ramli oke memang sebenarnya kalau dalam segi prinsip guru produktif di SMK itu nanti bagiannya pengembangannya didikian vokasi Pak jadi yang LPTK bisa lakukan dan kami juga sadar diri gitu ya di LPTK memang kapasitasnya memang belum ada kesana gitu kita gak mau memaksakan fondasi fondasi yang sifatnya general mungkin bisa dilakukan di di LPTK tapi nanti akan ada hal yang lebih spesifik spesialisasi untuk produksi itu nanti ditangani oleh dirjen vokasi jadi SMK ini akan pool pool vokasi Pak dirjennya betul betul termasuk gurunya ya ya yang guru Pak Ramli kalau bahasa Indonesia yang tadi yang sastra tadi itu ya itu pengembangannya masih di GTK GTK tapi yang produk itu kan mereka lebih dan memang harusnya begitu Pak Ramli kita gak bisa menangani akan jauh lebih mudah dan strateginya lebih industri kan nanti turunnya disana jadi udah satu pintu semuanya saya sudah dulu ya Pak jadi ini udah baik Bapak terima kasih sekali Pak terima kasih terima kasih banyak terima kasih Pak terima kasih